Hai guys ketemu lagi nama saya di Elmedley Gamers jangan lupa lupa subscribe Elmedley Gamers dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru kali ini saya akan praktisikan pertandingan sepak bola Indonesia versus Australia nah moda semak video lengkapnya yuk semak video lengkapnya dan wawahim yang selesai nah disini itu kita disuruh milik gamenya ini pilihannya ada delapan atau sembilan dan tujuhnya aku pilih yang delapan menit aja terus look over time on pk on ini mas levelnya kita pilih regular kondisinya random terus indusnya kita nyalakan nombolanya saya tetap ya terus untuk formasinya ini sebentar aku mau ganti call keepernya mulai dari Pratama jadi Sheryl Fahli gitu aja informasinya disini 541 Senda Australia 4312 tapi nanti masih bisa berubah di pertandingan aslinya karena mereka pakai formasi 352 ini kan hanya simulasi jadi tidak menutup kemungkinan apakah di lapangan sebenarnya bisa bisa terjadi di situasi yang sebenarnya di kondisinya tidak ada kondisinya yang di atas kita langsung sepak kick off saja nih stadionnya acak ya di sini nganggu di rantalan ini enggak ada stadion yang digunakan untuk itu loh yang di Arab karena kan ini di Qatar itu penyelenggaraannya bukan di Eropa makanya tak coba random nah itu tiap pertandingan antara Indonesia versus Australia nih Indonesia simbolnya kayak Garuda ya tapi kalau di AFC Cup simbolnya enggak kayak gitu itu kan Oke kita mulai pertandingannya di sana ada mana-mana Asnawi Bahar Asnawi Bahar Ani Setio terus Remy Kambuya Saifur Ramdhani kita coba koper ke Asnawi Bahar gila ini ada pemain yang menjegal lagi oh oh apa lagi padahal baru saya jegal ini lihat dapet berapa oh alamala dapet kartu kuning si Asnawi memang gila itu apa memang nih pemain reguler ya jadi nah lihat pasti dikocek Kambuya terus Dimas Derajat Sayuri nice Andi Setio ini coba berlaki wah ada yang berhasil mengklier Dimas Derajat nah dapet lagi Rizky Rito Timas Derajat Rafael Struik ini ini Australia ini cukup cepat dalam mengatasi masalah pergerakan bola Sayuri Rizky Rito Asnawi Rafael Struik Rafael Struik Rizky Gambia Tewsaifur Ramdhani Tridug Wiih Australia mendominasi Cui untuk perhenti bola nah dapet bolanya gila ini cukup panas pertandingannya ini dan akhirnya terjadi throw in disitu kita lihat di apa namanya pertandingannya cukup sulit cuy karena memang Australia unggul di sisi pertahanan penyerang sama pertahan dengan juga tahu mengetahui Indonesia ini cukup apa namanya lebih berat daripada pemainan sesungguhnya nah Rizky Rito Asnawi oh nanti kita coba ganti pemain dulu ya sebelum terjadi goal ya pasalnya ini siapa itu ada yang lemah Asnawi yang lemah karena tiga ganti sama itu ya sama Louis Weiss nah oh malah Australian goal si Messe Leran di midfiller memang cukup sulit tuh ada dua pemain yang ganti sekalian kita lanjut pertandingannya Saifo Ramdhani gila disini Indonesia makin sulit untuk memper meng defense agar Australia tidak terjadi goal odong aja bolanya keluar dan terjadi sepak pocok hadiah nih biasanya sepak pocok langsung goal nah gitu dapet bolanya disini juga adu apa namanya adu perang coy ini Satri Ramdhani malah giliran Satri Ramdhani yang lemah Witan Sulaiman Louis Weiss Andi Setio Rizky Rito Fernando Arianto Sayuri oh malah bolanya keluar dari tim Australia nah perger siapa oh Arianto nice Rizky Rito Andi Setio Rafael Struik Satri Ramdhani oh malah digagalkan-gagalkan lagi terus oh waktunya gak ada tambahan waktu sih kalau reguler kalau oh waktunya sudah habis jadi dia guys pertandingan babak pertama dengan skor 0-1 kita lanjut bentar kita ke game plan dulu ada kalau ada pemain lagi yang lemah mana yang pemainnya lemah ya oh semua masih terisi ya pasti jadat tahap kedua ya oke kita lanjut ya kita mulai tahap kedua bagaimana prediksi pertandingan Indonesia versus Australia dengan skor 001 bukannya malah bisa ditangkap malah ini defense ini cukup apa namanya menyulitkan bagi tim Indonesia saya mau nama yang stagel berapa kali wah apakah ini corner no ini goalkick ini nah diopor ke siapa oh diopor ke Witan Suleiman Louis Weiss terus garis kiri Louis Weiss Witan Suleiman Lafay Struik mencoba untuk passing tapi malah dikagalkan timas derajat Saiful Lambrani kita disini permainan di sisi tim Australia memang lebih dominan ya saya mau tidak mau yang harus men-tackle berapa kali nah didapet ke itu ke goalkeeper terus Andy Setio nah bisa larinya sini Louis Weiss oh malah didapat lagi oh langsung terjadi throw in di dalam nah didapat lagi terus ke Witan Suleiman kali ini apa bisa mencetak goal oh ternyata tidak oh malah dia yang cedera cuy oh Louis Weiss dapat bukan kartu kuning tadi abis di cekal sama si itu satu pemain Australia Sadi Lambda ini nulis Kambu ya oh ini bukan pelangkaran ini cukup sulit oh malah goal ketiga bukan goal kedua ini si Australia dicetak langsung oleh A mobil di dengan nomor bonggung 11 kita mulai lagi pertandingannya diopor ke Kambu ya Rafael Struik oh malah dia terbut oh Struik mencoba men-sliding tapi gagal dengan pelanggaran oh ya caklopan untuk donasi ya disitu ada Mambu ya saya polam tadi kelihatan sangat lemah disini oh baru 2 menit aja udah kena goal ketiga siapa ya goal ketiganya gila Marcel Arenag yang dapat goal kedua ini semakin sulit dimana ini tenaga pemain sepak bola pada lama-lama semua karena kelihatannya saya agak atau salah strategi tapi coba kita ganti dengan makhluk semoga China bisa menang dan mendapatkan keunggulan kita ke Dimas Drajan kita ke Rafael Struik oh malah bolanya dipaksa throw in oh ada yang ganti pemain suisi Amoy diganti sama Amabil Terus di apa namanya Nikilan bukannya malah bisa di defense Indonesia malah semakin tertinggal oh ada yang sliding lagi ternyata lololo malah terjadi pertengkaran antara tim Indonesia sama Australia hori doyeng penyebabnya itu coba was yes berhasil dikakalkan tim Indonesia tapi apakah ngepas akan sulit tidak ini lebih mudah tapi sebetulnya malah direbut lagi oh ada yang sliding lagi terus kena pelanggaran dan wah makok yang baru saja masuk dapat kartu kuning langsung kena itu penalti kena free kick di dalam nah dapat lagi si Anjo baru 23 jauh dari sliding dan ya si Anjo malah dapat kuning ini tuh sliding dia nah ini namanya pelanggaran berat ini bisa-bisa karena kandung merah apa baru saya di heading kok malah gol emang gila ya ini tim Australia ini memang banyak betul-betul sangat bukan sangat titil ini malah menjadi pembunuh bagi Indonesia di babak 16 besar kita lihat ada yang ganti gak ya oh ada yang ganti si Andi sedih sedih dengan elkan bakut kita mulai pertandingannya lagi ini napangnya lebih sulit cuy karena kan Indonesia Australia sudah dapat empat gol sementara Indonesia tidak dapat gol sama sekali tenang bro ini hanya simulasi doang yang sebenarnya terjadi itu pun apa namanya tidak tidak seperti yang diharapkan misalnya kita tim Indonesia akan menang terus di luar projeksi ini bisa meleset itu kan cuma simulasi doang walaupun simulasi tapi ini bisa tentukan bahwa Indonesia itu nanti akan masuk ke tahap semifinal AFC Cup 2024 24 ini nah berhasil di oh malah di corner king ini sih itu nice selva league berhasil di clip warnanya nunggu lawannya itu keluar kita siapa pasing tiba seterajat wish wise ini kelihatan stamina nya udah lemah kita ganti pemain lagi baru masalah udah lemah kita ganti dengan si siapa ya Pratabarhan nah terus ini ganti dengan siapa yang diganti lagi ya oke sudah gak ada lagi lihat ini pemain ini nah terus dapat bolanya kita lebar itu kebawa untuk bisa ganti pemain tuh dapat dua pemain sekaligus si rafael stug dengan mas eleno ferdinand ini 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 baga traw untuk Australia nah jangan kaget apabila presisi skornya disini gagal tapi disana dapat kemenangan karena ini cuma simulasi doang nah oh malah dapat bolanya keluar disini tendangan sudut dan waktunya sudah kelebihan 3 menit ini nah disitu dapat oh pertandingannya sudah selesai Indonesia kalah tapi tenang bro ini cuma simulasi doang ya jadi kemenangan kalah itu nanti ada prediksi anda jangan lupa untuk selalu like komen share and subscribe biar dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa pengalaman pertama main sepak bola yang sangat menyenangkan oh ya jangan lupa untuk donate ya karena donate itu sangat berat dibagi kita di video selanjutnya